Analisis konduktometri, analisis konduktometri didasarkan pada pengukuran konduktivitas listrik, terutama akibat mobilitas kation dan anion, mobilitas kation dan anion terhadap masing-masing elektrodaya, jadi mirip arus. Jadi mobilitas, konduktivitas listrik seluruhnya disebabkan oleh pergerakan ion, jadi kalau pergerakan ionnya banyak maka konduktivitasnya besar. Kemampuan setiap ion untuk mengangkut muatan tergantung pada mobilitas ion. Mobilitas suatu ion dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah ion, kalau konsentrasi tinggi nanti konduktivitasnya juga tinggi, kemudian jenisnya, jenis ion, kemudian pelarut, kemudian temperatur. Pelarut itu nanti hubungannya dengan kepolaran. Jumlah ion, semakin banyak jumlah ion dalam larutan, semakin tinggi konduktivitasnya. Jadi ada hubungan antara jumlah ion dan konduktivitas. Kalau jumlah ionnya banyak, maka konduktivitasnya besar. Jadi untuk menunjukkan bahwa di dalam larutan itu ada ionnya, itu bisa ditunjukkan dengan konduktivitasnya. Kemudian jenis ion, ion yang lebih kecil dan lebih mobile, semakin tinggi konduktivitasnya. Jadi ion H3O plus atau H plus, OH min, K plus, dan CL min mempunyai konduktivitas yang sangat baik. Jadi tinggi konduktivitasnya. Kemudian pelarut, semakin polar pelarut, ionisasi semakin baik saat pelarut di dalamnya. Dalam kaitannya dengan ini, air pelarut yang ideal. Sementara metil alkohol juga baik, masih baik. Sementara yang nanti yang lebih non-polar, maka sudah tidak baik karena ion-ion kan tidak bisa larut di dalamnya. Kemudian temperatur, mobilitas ionik meningkat dengan meningkatnya suhu. Menurut jenis ion, konduktivitas meningkat 1-3% per derajat Celcius. Maka itu pada saat pengukuran konduktivitas dijaga temperaturnya. Diusahakan temperatur kamar saja, jadi jangan temperatur tinggi misalnya, supaya nanti datanya sama. Prinsipnya berdasar konduktivitas arus listrik melalui larutan elektrolit yang mirip dengan konduktor logam. Konduktansi listrik sesuai dengan hukum Ohm yang menyatakan bahwa kuat arus atau I yang melewati konduktor berbanding lurus dengan beda potensial atau V dan berbanding terbalik dengan tahanan atau R. Jadi I sama dengan V per R. Jadi ini kan hukum Ohm. Menurut hukum Ohm ini, kekuatan arus atau I yang mengalir melalui konduktor berbanding lurus dengan beda potensial atau V yang diterapkan di seluruh konduktor dan berbanding terbalik dengan resistansi atau R konduktor. Jadi I sama dengan V per R. Sedangkan konduktansi menyeratkan kemudahan arus mengalir melalui konduktor sehingga konduktansi berbanding terbalik dengan resistansi. Jadi hantaran berbanding terbalik dengan tahanan resistansi. Kalau hantaran itu Mo, kalau hambatan Ohm. I sama dengan E kali C, I sama dengan E per R. Oh iya, E ini tadi V ya, sama dengan V ya. Kadang memang V, kadang E. Nah, C sama dengan K, A per L. K adalah hantaran jenis, R adalah hambatan jenis, kemudian A adalah luas permukaan elektroda, L adalah jarak dari elektroda. Kalau kita lihat di sini, konduktivitas berbanding lurus dengan luas permukaan ya, karena menghantar dan luas permukaan elektroda semakin besar, maka hantarannya semakin besar. Kemudian jaraknya semakin jauh antara dua elektroda itu, maka konduktannya semakin rendah ya. Kalau tahanan tentunya dibalik. Jadi, semakin jauh jaraknya, maka tahanannya semakin tinggi. Kemudian semakin luas permukaan elektroda, maka semakin rendah. Harga C ditentukan oleh jumlah ion dalam larutan, jenis ion dalam larutan ya. C sama dengan A per L, sigma, C i per hantaran ekivalen ion ya. C, konsentrasi ion, lambda adalah hantaran ekivalen ion, kemudian sigma adalah jumlah berbagai ion yang terhadap konduktan sifatnya aditif ya. Jadi, nanti di dalam larutan itu kan macam-macam ada ion K, ada Na, ada Mg, ada Cu, dan sebagainya ya. Itu nanti memberikan jumlah. Jadi, nanti C-nya ini adalah campuran semua ion itu. Jika A adalah 1 cm persegi, L adalah 1 cm, C1 dalam ekivalen persentimeter titik, lambda i hantaran ekivalen ionik, sigma lambda i adalah, lambda adalah hantaran ekivalen. Sehingga, lambda adalah 1000 K per N. L sama dengan EK per L. Nah, ini normal. Kekuatan elektronik dapat diamati dari perubahan hantaran ekivalennya. Stabil hantaran ekivalen ion pada pengencaran tak terhingga. Jadi, ini untuk kation H, ini hantaran ekivalennya. Kemudian, UH, ini untuk anion-anion ya. Kemudian, ini adalah untuk kation-kation. Kita lihat bahwa di sini, H plus mempunyai hantaran ekivalen yang paling tinggi ya. Kemudian, ini OH min juga tinggi dibandingkan dengan ion yang lain, anion yang lain ya. Contoh perhitungan, suatu larutan KCL 7,4491 gram per liter memberikan hambatan atau tahanan sebesar 825 Ohm pada 25 derajat Celcius. Suatu larutan elektronik tertentu dengan konsentrasi 0,10 N memberikan tahanan 470 Ohm pada sel yang sama. Berapa hantaran ekivalen larutan itu? Diketahui KCL sama dengan 0,012856 Ohm per Ohm per cm per cm. Jawab dari data KCL tersebut mempunyai harga K sekian ya. Kemudian, rumusnya R sama dengan Rho L per A. Kalau kemudian, hubungannya dengan K adalah R, K besar per K kecil. Kemudian, dimasukkan ke rumus-rumus itu ya, sehingga diperoleh hantaran ekivalennya adalah 225,74 Ohm. Yang per Ohm per ekivalen cm2. Kemudian, pengukuran konduktans ya. Telah diketahui bahwa pengukuran konduktans adalah pengukuran hambatan oleh, karena itu metode jembatan windstone dapat digunakan untuk pengukurannya. Jadi, untuk hambatan dan konduktan dan hambatan itu dianggap masih ini ya. Jadi, mungkin nanti R-nya ini yang jadi kalau untuk konduktans ini kan jadinya lebih kecil ya. Kalau hambatan ini besar, jadi terbalik begitu ya. Jadi, nanti menggunakan jembatan windstone. Nah, pemasangan selnya seperti ini. Jadi, ini selnya. Selnya itu wadahnya. Ini ada gelas. Kemudian, ada haloton elektrolit. Kemudian, ada elektroda. Ya, ini ada jaraknya. Satu cm misalnya tadi ya. Seperti itu. Kemudian, ini jembatan windstone itu ada di situ. Kemudian, alatnya itu semacam ini. Jadi, nanti ini bisa diaduk gitu ya. Dan ini mengukurnya. Kemudian, kalau mau ada titrasi, nanti titrasi dari sini. Sel konduktans terbuat dari wadah birek atau kuarsa yang dilengkapi dengan dua elektroda platina. Harus ditempatkan di bejana berisi air untuk menjaga suhunya konstan. Lembaran platinum masing-masing 1 cm persegi dipasang pada jarak 1 cm. Permukaan dilapisi dengan platinum black untuk menghindari efek polarisasi dan meningkatkan luas permukaan efektif. Platina platinisasi elektroda dilakukan dengan melapisinya dengan larutan asam chloroplatinat 3% dan timbal asetat diatasnya untuk mendapatkan lapisan yang seragam. Jadi, elektroda itu tidak semuanya asli platina, tapi suatu lokam yang dilapisi dengan ini. Sehingga nanti di permukaan itu ada platina. Penggunaan elektroda tergantung pada konduktivitas dan konsentrasi. Jika konsentrasinya rendah, maka elektroda harus dikemas secara luas dan rapat. Kita lanjutkan ke video.